Intro Intro Kembali lagi bersama kami pemirsa dalam dialog bincang hari ini Masih bersama Bapak Adi yang merupakan mantan aktivis dari JAD Dan juga kita masih membahas terkait dengan mengikis radikalisme dan juga terorisme musuh bagi kita bersama Kalau tadi di segmen sebelumnya kita udah tau nih Cuplikan gitu ya Pak ya Ataupun sedikit lah cerita tentang bagaimana nih Bapak ataupun sejarahnya nih Bapak bisa tergabung dalam organisasi JAD tersebut Nah selanjutnya nih Pak Apa saja sih Pak memang aktivitas yang dilakukan dalam JAD tersebut? Aktivitas saya yang dilakukan dari JAD pertama itu membantu bagaimana pengajian JAD ini tersebar Khususnya di wilayah Banten Dan setelah itu akhirnya ketika jam tahun 2014 awal sampai 2016 waktu itu diperbantukan untuk mengurus Teman-teman saudara-saudara yang ingin hijrah ke Surya Dibantu ya Pak itu untuk mencuri? Dibantu dan nanti kadang ada di subsidi masalah dana Jadi dibantu pemberangkatan mulai dari bikin paspor, beli tiket, penginapan Dan intinya sampai mereka di Surya seperti itu Nah setelah waktu itu tahun 2016 kurang lebih Surya itu sedikit tersendat untuk masuk ke Surya Akhirnya kita buka ke Filipin Sepertinya saya pun ke Filipin Cek bagaimana keadaan di Filipin Sambil waktu itu memang memberi senjata di Filipin Nah keduanya senjata itu tidak masuk ke Indonesia Alhamdulillahnya tidak sempat masuk ke Indonesia Kalau untuk aktivitas di Suryanya itu sendiri Pak Bapak nih kan sebagai anggotanya Selain tadi Bapak mengakomodasi untuk kegiatan pengajian lah ya Pak yang memang diadakan JAD Apalagi sih Pak peran Bapak? Ini tadi pembelian senjata Pengkoordiniran teman-teman yang mau berangkat ke Surya sama ke Filipin Terus pengkondisian teman-teman yang akan berangkat di Indonesia Sama beberapa pengiriman dana untuk orang-orang yang memerlukannya Kalau saya tahu nih Pak terkait dengan dana itu sendiri Dari mana Pak berasal? Nah kalau dana asal pertamanya dari mana Saya tidak begitu banyak tahu Karena itu yang diperintahkan jangan banyak tanya Karena kita pun disana untuk memutuskan sel Jadi jangan banyak tanya dan jangan sampai ingin tahu sesuatu yang bukan bagiannya Bahagianya seperti itu Cuman saya ada orang gitu kan Uang ada Ini kebutuhannya untuk ini itu itu Saya amanahkan semuanya Seperti itu Lalu tadi Pak Bapak juga bilang bahwa Akhirnya kan karena di Surya tadi terbatas ya Pak ya Terkait dengan keluarnya Menuju Surya akhirnya kan ke Filipin Berarti dari Filipin itu berangkat ke Surya atau memang stay di Filipin saja? Filipin Sampai tahun 2018 waktu itu kan terjadi peperangan besar dipilihkan Sampai dari Basilan pindah ke Marawi waktu itu Itulah Sebelum sudah peperangan dapat berapa lama Kadarulah saya pulang ke Indonesia Emang tujuannya hanya untuk pembelian senjata waktu itu Untuk di Filipina sendiri Pak Apakah memang hanya orang Indonesia saja? Atau ternyata ada dari masyarakat dari mancanegara? Banyak Dari Malaysia, Indonesia, Maroko, Timur Tengah yang lainnya banyak Di Filipina sendiri Tapi kadarulah yang paling banyak sih Antara Indonesia dengan Malaysia Antara Indonesia dan juga Malaysia Nah Pak tadi kita udah tahu nih ya Terkait beberapa hal mungkin Dasar nih Yang melatar belakangnya Bapak tadi bergabung Kemudian Pak apa sih Mungkin ada nih dalam diri sendiri yang mendorong Bapak Untuk terlibat dalam JAD tersebut? Satu dokrinan ya Dokrinan dari para ustad-ustad Bahwa tadi yang saya terangkan dari awal Bahwa negara ini negara yang tidak sesuai dengan hukum Islam gitu kan Jadi harus dirubah Berikutnya emang ada melihat Pada waktu itu Melihat ketidakadilan yang dilakukan oleh Satu kebijakan Seperti itu Makanya disana timbul Terus emang pergaulan juga lingkungan gitu kan Membentuk karakter Yang dimana ya terlibatnya seperti itu Baik Berapa tahun Pak Bapak berkecimpung dalam Tadi organisasi JAD khususnya? Kalau dari JAD Pas terbentuknya itu kurang lebih dari tahun 2014 Sampai saya melepaskan bayatnya tahun 2001 Dilapas Pasir Putih Indonesia Kambangan Dibayat kita semua Gitu Nah Pak tadi Bapak sempat bilang di 2021 ya Pak ya Bapak akhirnya melepaskan bayat dan itu sudah posisinya apakah sudah berada di sel atau belum Pak? Sudah ada di sel Nah saya mau tanya ini Pak mohon maaf nih Apa sih Pak penyebab Bapak akhirnya ternyata masuk ke dalam sel gitu? Ya mungkin penyebabnya salah satu yang dianggap melanggar hukum oleh negara Indonesia ya Karena keterlibatan terhadap satu kelompok organisasi teroris Terus mungkin dilihat dari perannya juga Akhirnya Akhirnya saya ditangkap Pada waktu itu saya ditangkap tahun 2017 Di Paneglan Di Tepatnya di Kadung-kadung Gitu Ditangkap Akhirnya masuk Mako Dipindah ke PMJ Selatu dipindah ke Nusa Kambangan Di Disa Kambangan ini Pertama saya masuk di lapas batu Lumayan Ya mungkin disebut serem-serem gitu kan Gitu Lapas itu Dari beberapa ajakan untuk saya NKRI Baik itu yang dilakukan oleh pihak lapas sendiri Maupun oleh pihak-pihak yang lainnya yang didatangkan oleh pemerintah untuk memujuk kita Itu dibatu saya belum pernah mau untuk ikrar gitu kan Tanda tangan NKRI gitu Setelah dibatu satu tahun dioper ke lapas pasir putih Di lapas pasir putih pun Didatangin lagi oleh petugas dan oleh beberapa utusan dari pemerintah Baik itu dari Kiai Haji Apa dari ulama segala macem Kederaan belum bisa merubah pola pikir Masih Masih Karena dokrinan yang begitu kuat dan lama Yang menancap di Ya sanubarik gitu kan seperti itu Itu tidak mudah untuk dikikis gitu kan Walaupun teman-teman ada yang duluan Ngambil NKRI segala macem gitu kan Nah Kenapa saya bisa Islahnya Berbalik Dari sisi pemahaman Yang tadinya menganggap Indonesia ini ada negara kafir dan sekarang Tidak gitu kan Itu Satu Saya di pasir putih itu membuka diri akhirnya Akhirnya membuka diri bisa berdialog dengan sipir Dan terutama Membaca buku-buku referensi yang lain Hmm Dimana kalau dulu kita tidak mau membuka Membaca referensi yang lain Saya pribadi ya Kita hanya ketika di besi di pasir putih ini Membaca buku yang ada intinya Apa yang ada buku saya baca Hmm Pas suatu saat Yang saya baca ini yaitu Buku Tafsir Al-Azhar Karangan Buya Hamka Yang dimana Waktu Itu saya membaca Surat Al-Ma'un Aro'aytallaziyyukazibubidin Fajalikallaziyyadu'un yatim Waliyahudu'ala ta'amil miskin Fawailil muslim Sampai akhir ayat Perhatikan oleh kamu Orang-orang yang Mudustakan agama Fajalikallaziyyadu'al yatim Yaitu yang tidak Yadu'l yatim Yang tidak berkasihan terhadap Anak yatim gitu kan Memberikan sesuatu pada anak yatim lah Gitu kan Menyayang anak yatim Dan yang tidak Menganjurkan Memberi makan kepada Orang miskin Fawailil muslim Orang-orang yang lalai dari sholatnya Saya pikir-pikir Tindakan-tindakan Yang pernah dilakukan Oleh teman-teman Baik itu disponsori oleh saya Secara langsung maupun tidak Gitu kan Ketika ada satu kejadian bom Yang dimana ada orang lewat Entah itu dia sebagai ojek Apapun kan jadi korban Akhirnya ketika dia meninggal Anaknya jadi yatim Istrinya jadi janda Nah ketika itu Ternyata anaknya pun kita tidak Tidak kita santunin yang ngetem ini Bahkan menjadikan mereka yatim Menjadikan mereka janda Dan menjadikan mereka miskin Seperti itu Karena tulang punggungnya ini Sudah tidak ada Sudah meninggal gitu kan Seperti itu Nah dari tafsiran Bu Yahamkoy ini saya merenung Merenung banyak gitu kan Sampai stres sendiri Karena ini kan Merenung itu kan bukan hanya tentang Satu tafsiran ini Tapi mengajak kepada Apa yang Fonemena yang sudah terjadi kan Seperti itu Apakah saya harus melepaskan Bayat ini dan menerima NKRI gitu kan Itu kan menjadi suatu Struggling ya Pak cukup Istilahnya sampai stres sendiri kan Seperti itu Sudah sholat istihoros Sholat apa dilakukan gitu kan Ya ngambillah besok Tapi pas besok lagi Oh jangan nanti kamu kafir gitu kan Itu selalu Tarik ulur gitu kan Seperti itu Jadi pada akhirnya Kita Saya dialog sendiri Dengan beberapa temen Dan beberapa sipil Hanya menyimpulkan diri Ya udah Saya NKRI sekarang Akhirnya saya NKRI segala macem Dan mulai disana membuka Open main di delapan Open main seperti itu kan Akhirnya Minta ke Disana ada pihak LAPAS Maupun pihak Densus Untuk di Berikan buku-buku bacaan Yang dimana emang Membuat pola pikir ini Terbuka seperti itu Ini banyak belajar disana Dan banyak belajar Sejarah Islam Dan sejarah Indonesia Ya akhirnya kita Saya sendiri menemukan bahwa Kesimpulan dari itu Kan salah satu Bunyi NKRI ini Bahwa Pancasila dan undang UUD 45 Itu tidak bertentangan Dengan syarat Islam Nah ini poin ini Yang saya perdalam Nah akhirnya Saya menemukan bahwa Betul Pancasila itu Tidak bertentangan Dengan Islam Tapi Pancasila ini adalah Buah pikir yang dilandasi oleh Al-Quran Karena sila-sila inilah Ya ketuhanan yang meesah Berarti kan Allahu'ahar gitu kan Pancasila Ketuhan yang meesah Segala macam Itu kan semua Sesuai dengan Apa-apa yang ada di Quran Semuanya Seperti itu Dan menyimpulkan bahwa Dan ketika melihat Siapa pendiri negara ini Ya hampir kebanyakan Semua umat muslim Seperti itu Jadi itu ya Pak ya Yang akhirnya Mengkatlah ya gitu Dari memang Turut sertanya Bapak Dalam jadil tersebut Itu membutuhkan waktu yang cukup lama ya Pak Sembayan lama Dan tadi juga sempat kita tahu bahwa Wah proses berpikirnya ternyata panjang Tarik ulur Kadang mau berhenti Kadang juga wah tidak Dan lain-lain Tapi akhirnya Alhamdulillah sekarang Sudah ya Pak ya Sudah berikrar juga Akhirnya sekarang Tahu lah ya Pak ya Mana yang lebih Yang baik tentunya Baik untuk berdasarkan agama Maupun negara Pak kita akan break lagi Kita akan kembali di segmen selanjutnya Maka dari itu Pemirsa Jangan kemana-mana Tetap bersama kami Dibincang hari ini Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih.